Melihat beberapa kali CFU itu kayak jadi, kalau di kita ya Pak ya, kalau di MPL ID itu, CFU itu kayak dewa, yang pendobrak awalnya, yang bikin meta pokoknya. Nah makanya kalau di sana, di Kamboja, ini CFU yang salah satu, yang bisa dibilang metamakernya lah. Tapi mereka tidak stuck dengan metanya itu ya? Karena kan mungkin ada beberapa yang emang mendobrak dengan ada beberapa pergerakan baru dari masing-masing hero, tapi sekalinya tim lainnya upgrade, tim lainnya ngejar, malah mereka yang malah stagnan gitu loh. Masalahnya kalau kita ngomongin soal CFU Gaming ini, dari season ke season, dia itu selalu berada di Grand Final dari MPL Kamboja, terus juga beberapa kali menjadi hashtag satu dan hashtag dua dari regular season MPL Kamboja. Tapi itu sih Pak Pulung, mungkin walaupun mereka metamaker, tapi sekalinya meta itu diciptakan oleh mereka, mereka tuh nggak bisa bawain dua kali sebagai cistrat kan. Ya mungkin itu yang harus mereka perhatikan di patch terbaru kali ini, apalagi melawan Liquid Echo, yang kemarin sekalipun, Benny Cutie sangat-sangat menggila nih dengan Roger-nya. Nah kebetulan detektif, dia juga power dengan Roger-nya. Apakah Roger-nya akan diberikan atau tidak? Ternyata sepertinya akan diberikan begitu saja. First pick Roger sekarang worth it banget. Aku udah sempat nyoba beberapa kali dengan beberapa item yang berbeda Pak Pulung. Kayak, aku sempat nyoba Windtalker first item, terus langsung War Axe. Itu bagus juga. Oke. Kalau mau yang lebih sustain, itu langsung aja Windtalker Thunder Belt. Karena kan pas lagi wall form, dia bakal 100% untuk status dari Hybrid Defense-nya. Dan permanen loh dia, jangan lupa Hybrid Defense. Oke berarti langsung bisa dilariin ke Thunder Belt juga ya? Thunder Belt bisa, tapi jangan lupakan War Axe dan juga Endless Battle-nya. Biar mandi through damage lawannya. Buset deh, mandi through damage. Kalau kita berbicara dengan item baru, akan di mana posisinya apabila di Roger? Kalau di Gold Lane cocoknya kayaknya. Kayak kemarin, dari kemarin kan Benekute ini mainnya di Gold Lane kan Roger-nya. Dan dia biasanya bakal bikin di first item memang. Tapi dia tuh mainnya agak-agak sedikit unik nih. Dia bikin first item-nya emang ke Skypiercer. Oke. Tapi biasanya pemain Skypiercer ini kan nyari kill, nyari kill. Nyari kill, nyari kill memanfaatkan dari item itu. Nah, kalau dia enggak, dia malah nyari farming dulu. Sampai jadi Windtalker, sampai jadi Great Dragonspear, baru dia jadi eksekutor. Nah, nabung stack-nya tuh pas dia udah punya tiga item jadinya. Skypiercer tetap dia awal-awal. Baru di situ dia nabung stack-nya ya? Baru di situ. Kayaknya mungkin sebagai alternatif dari Windtalker aja sih Skypiercer ini. Karena kan ada tambahan movement speed kan. Sebenarnya 1500 ada movement speed adaptive attack itu agak-agak sedikit bisa terbilang jadi best seller sih buat sekarang. Saya sebagai yang melihat ini ya data di belakang. Bundling yang sangat menguntungkan. Itu dia makanya. Bundlingnya sangat-sangat menguntungkan. Dua expert glove, langsung jadi gitu kan. Expert glove juga cuma 500 loh. Udah kayak blipperman. Ini yang baru lagi tuh kelihatan ya teman-teman ya. Kalau kalian udah mencoba item item baru, part-nya seperti apa. Eh, Pak. Lupa sambil ngucapin. Selamat Hari Badak Sedunia teman-teman. Iya, kan hari ini. Hari ini. Selamat Hari Badak Sedunia. Silahkan push rank melihat referensi dari pertandingan Snapdragon Pro Series ESL. Terutama di grup C ini. Di mana salah satu tim dari mereka akan bergabung ke grup E bersama dengan Evos Holy. Dan juga Valken Esports yang baru saja mengalahkan Raky Hoshi. Dengan tiga hero yang awal diambil sama CMU juga pergerakan dari Parsha harusnya. Kalau memang kita mulai secara langsung ya tanpa melihat hero yang lain. Udah gak aman dong posisinya, Pak. Lumayan gak aman. Lumayan gak aman. Tapi kan kita gak tahu nih kombinasi seperti apa lagi. Dengan adanya R-Lord kayak begini juga bisa menjadi satu benteng otomatis yang orang juga males gitu. Ini bahkan kalau kita ngomongin soal Kadita sekalipun. Kadita sangat available untuk digunakan oleh CFU Gaming. Dan beberapa kali aku sempat nyoba tuh. Yang sekarang kayaknya udah pada mulai ninggalin pelan-pelan nih. Untuk Lethal Ignition di Kadita. Kaditanya bahkan menggunakan Temporal Rain. Emblem baru. Yang dimana ngebuat dia jadi berenangnya bisa dua kali, Pak Pulung, kombonya. Berenang sekali udah nge-repotin. Berenang sekali udah nge-repotin. Wih Glow. Hero yang di buff. Nah ini yang paling menariknya dari buffnya Glow adalah. Kalau dia nempelin mungkin spam skillsnya itu ke Minion atau ke Monster Jungle. Dia nambah regen 4%. Tapi kalau ke hero 8%. Jadi kayak double heal gitu loh. Enggak, masalahnya kan dia tipenya juga bisa nge-spam ya Pak ya. Benar. Kita hanya ke Immobilize, kita hanya kena spam-spam terus. Tapi darah dia juga gak habis-habis. Capek. Ini slam-slamnya juga kan kayak no cooldown kalau di nempelin terus kan. Jadi kayak lambada Glow yang versi baru lumayan nge-selin sih harusnya. Lambada. Kenapa lambada sih. Ini nih yang aku suka nih. Mulai ke jungler-jungler fighter. Iya. Karena memang pada dasarnya semenjak War Axe diganti. Terus juga mungkin untuk item-item magic kan beberapa kali kayak Bloodwings. Itu ada beberapa escape mechanism juga ketika shieldnya hilang. Makanya ini Julian adalah pick yang lumayan stabil. Gak cuma Julian sih harusnya Alpha. Terus mungkin kalau kita bergeser ke beberapa jungler belakangan. Itu dia Martis. Yang baru mau ke mention Martis, Tamus, Gwyniverse sekalipun Pak Pulung. Kayaknya menurutku gak menutup kemungkinan untuk para fighter ini akan dibuild untuk item-item yang agak sedikit hybrid. Early-nya damage, late gamenya tetap item defense. Itu dia deretan item yang ataupun deretan item lagi. Deretan hero yang sudah diamankan oleh masing-masing tim teman-teman. Akan seperti apa lagi hasilnya. Best of 3 series akan langsung kita pertandingkan match keempat. Sesaat lagi kita mulai. Ini kalau ngomongin CFU Gaming adalah tim yang harusnya Pak Pulung paling suka ya. Soalnya ada Wadu, ada Z, ada OP juga. Saya sudah ngakaknya seminggu kemarin itu Wadu. Kan ada Wadu, ada Z, ada OP. Gak jauh-jauh Pak Pulung sama OP emang. Saya juga sangat suka dengan OP. Oke kalau begitu, sesaat lagi kita lihat saja teman-teman. Akankah Liquid Echo mereka akan kembali ke top performnya atau CFU yang memang akan menggila pula. Oh ini dia. Best of 3 series penentuan untuk menentukan siapa yang akan menuju ke Last Chance Qualifier atau Group E dengan sistem yang sama dari GSL format. Team Liquid Philippines versus CFU Gaming dari Kambuja. Di upper bracket mereka di kalahkan 2-0. Apakah akan ada sejarah yang berulang? Mengingat grafiknya kayaknya udah mulai keluar dari textbooknya untuk tim Liquid Echo. Yap. Ini tapi gue ngelihat satu part yang baru ini Expert Glove ini seru juga sih. Di awal-awal bisa dipakai gak sih part ini? Bisa partnya. Partnya aja. Ya partnya aja kan. Jadi nanti mungkin buat bikin Winter Crown atau mungkin nanti ke Queen Swings juga oke. Karena ya Adaptive Attack ini kan mengikuti status tertinggi dari hero tersebut kan. Sementara dari awal contohnya Bane nih. Banyak perdebatan kan Bane buildnya magic apa physical padahal pertambahan statusnya physical gitu loh. Oke. Jadi akan masuk ke physical attack kayak gitu terus. Dan akan selalu seperti itu untuk Adaptive Damage makanya ini buat sekarang kita udah perlahan-lahan boleh sih. Bikin Expert Glove 1 udah biarin aja sampe di light game. Biarin aja? Biarin aja. Baru itu nanti akan di... Wih di? Wih. Oke First Blood. Memanfaatkan Kalji level 3 ya kita tau ya bagaimana Julian untuk level 3 udah pasti akan langsung menggila. Dan sekarang mereka memanfaatkan itu semua untuk Valentina mulai maju memberikan sebuah tindakan perlindungan. Tapi satu pergerakan tadi masih gagal untuk bisa menghalau. Ya jatuhnya di bawah menit yang kedua itu adalah taman bermain ya buat Julian. Ya. Apalagi Karl Tizi ternyata membawakan quantum charge. Wajar rotasinya sangat-sangat cepat. Dan dia bisa jadi tipe chaser. Dan sekarang waduh yang dalam ancaman sepertinya. Karena Dagen HB yang tadi di mungkin coba build dari awal. Enggak dijalankan dengan instan. Dan ini dia. Stun replaynya. Bagaimana Enhanced Chain yang jadi pilihan dari Karl Tizi. Tapi tadi dia juga swordnya kena. Makanya damage-nya tetap masuk. Ya. Dan juga banyak sekarang ya di... Kalau di rank gue ngeliat ya ini Profes. Setelah kemarin itu yang terjadi tuh Warcry bisa menjadi... Hei! Nah itu dia. Dibalasin langsung. Ya kemarin juga kita sempat liat ya. Idit beberapa kali pake Warcry. Tapi kayaknya sekarang dia memilih untuk... Karena dia roamer sih lebih tepatnya. Ya dan sekarang OP-nya. Untung masih bisa mundur ke tempat yang berbeda. Tapi Sunfort sudah hadir dengan penggunaan Arlott yang dimiliki. Dan mulai maju ke bagian depan bagus. Power Finals war flickernya. Terus tolerasi diamankan pula. Dan menjadi keuntungan. Begitu banyak untuk mereka dapatkan sedikit lagi OP-nya. Begitu banyak untuk mereka dapatkan sedikit lagi OP-nya. Hei! Mentok dan waduh! Mau pergi karena mana waduh-nya. Mencoba dia bisa mengejar. Benar saja Kalzzi langsung ditambah beban kehidupan di atas pundaknya. Dipaksa untuk mundur ke tempat yang lain. Tapi waduh! Masih gagal untuk bisa mendapatkan karena Kalzzi malah dikejar. Sanjinya membantu waduh sedikit lagi tersisa. Dan Kalzzi membalaskan keadaan. Terlalu banyak poin kill dan bahkan last hit dari Sunfort. Yang membuat objektif winning dari tim Liquid Philippine. Bahkan harusnya akan menuju ke seribu gold difference. Kalau seandainya Predic tadi Benny mendapatkan open fire-nya. Untungnya open fire tersebut benar-benar didenai. Dan Shing masih mampu untuk recall. Tidak ada poin kill di gold lane. Itu bagus. Predic move yang dipredic kembali. Dan terjadi lagi part tempuran. Bagus bal minuan fury. Ada feather ice-strike langsung dikeluarkan. Sementara OP-nya dikejar lagi. Hei! Bagus energy impact-nya masuk Prof. Untung kena tuh. Untung kena. Kalau enggak tentunya bakal jadi kerugian. Karena JP tadi sudah sempat keluar flicker juga. Tapi karena OP. Dia enggak ready dengan flicker barusan. Jadi mau enggak mau dia harus menerima serangan terakhir dari Sanji. Sampai-sampai mananya habis. Dari tadi teamfight terus soalnya. Team Liquid Philippine. Mereka emang maksain untuk teamfight-teamfight besar di early game. Karena mereka tahu gitu loh. Kapasitas untuk hero-hero mereka. Ketika udah mendapatkan ultimate level yang keempat. Terutama untuk Julian. Dia dapetin banget untuk early winning condition-nya. Makanya detektif bakal ketinggalan secara level. Dan by item. Uh dia mau langsung holy crystal dong. Fancy item. Nah ini dia nih BNI kiri. Udah punya deh. First item-nya bakalan langsung menuju ke Skybearser. Iya. Tapi dia enggak bakal langsung cari point kill. Dia enggak bakal langsung main agresif. Karena nanti dia main agresifnya pas udah jadi 3 item tersebut. Oke sementara di atas kalau kita lihat dari minimap-nya. Tadi ada sedikit pergerak yang udah dilakukan namun di bawah. Cut sih. Santai dulu enggak sih. Sekalinya mulai mendekat nanti gluenya ke depan baru. Boleh sih. Untuk memicu ultimate juga kan. Apalagi jatuhnya sekarang rotasinya udah menuju ke top lane. Tapi ada purple buff juga disana. Dan set up akan dipegang sama JP walaupun JP belum punya flicker. Iya. Ini akan jadi team fight 4 lawan 4. Nah kita lihat 2 minuan purinya Konek. Langsung diserang habis-habisan Turtlenya. Akan menjadi milik siapa dan banner saja masih menjadi milik dari tim Liquid PH. Untuk sekarang ada blessing 2 langsung dikeluarkan. Tapi malah pergerakan dimiliki Nole. Dari Cloudnya sedikit lagi dan membuat diri perlahan semuanya. Tapi waduh. Dikejar lagi. Dikejar sehabisan dan hanya menyisakan OP beserta dengan waduh. Wah ini bahaya sih. Benny Q itu juga join team fight ternyata dengan Warcry. Apalagi dipadukan dengan adanya satu Skypiercer. Yang membuat dia mendapatkan stack sepuluhnya untuk pertama kalinya. Iya. Dan team fight gak berhenti sampai disitu saja. Sepertinya Sunfort juga masih ingin membayang time. Agar Carl TZ bisa membawa oleh-oleh yaitu adalah purple buff. Meninggalkan lagi level dari detektif. Dan hampir saja OP bisa dihilangkan dengan instan untungnya. Masih ada efek dari breast might. Membuat dia bertahan hidup. Dan itu dia Holy Crystal item. Yang sangat-sangat mahal harganya untuk Magic Damage Dealer. Langsung ya. Oke Carl TZ. Mumpung lagi kaya di awal. Mumpung mereka mendapatkan itu semua. Mendapatkan semua keuntungan. Udah jadiin aja. Wah OKB. Orang kaya. Objektif kaya banget. Turtle dua kali kan. Jadi gak ragu gitu loh buat beli barang-barang yang kaya gitu. Potensi item. Holy Crystal. Sehingga juga masih berusaha untuk bisa mendapatkan lagi ya. Dan juga menghancurkan karas atau ototareng ada di bagian atas. Tapi dengan BMI dia balik lagi. Dan ini ada deretan dari gold leaderboardnya. Gold leaderboardnya terlalu signifikan banget sih. Carl TZ dan Benny dapetin farming yang sepadan. Apalagi tadi dapetin dua turtle. Dan sekarang Benny juga udah punya wind tolker. Jadi attack speed dia ada. Untuk chasing juga dia punya. Movement speednya ada dua loh soalnya. Kayaknya gak bakal kalah sih untuk movement speednya. Untuk Roger melawan cloud. Berani juga. Dan sekarang Sanji sudah mengeluarkan karafeder aistraknya. Masih berusaha untuk bisa. Kaburannya tersebut. Tapi minuan fury tadi membuat dirinya agak sedikit terhenti. Namun sekarang masih berhasil untuk bisa bertahan di area belakang. Malahan OP-nya. Menambahkan stack yang dimiliki. Nole. Dari Benecute itu sendiri. Dan hancurlah sudah detektif. Tiga player. Dari empat yang maju. Selesai. 30 stack. Artinya bertambah dari 6 plus 3 persen untuk eksekusi Skypiercer. 9 persen HP. Siapapun akan hilang seketika. Seolah membawa battle spell execute. Benecute. Bener-bener dikasih lasitnya. Dan ini dia papulung poin plusnya. Kalau ada satu player yang memang membawakan item Skypiercer. Harus dikasih lasit. Karena kalau enggak. Ya dia bakal kebang. Wah. Dan Sing. Sakit. Ya kan. 9 persen HP hilang. Sekarang malah bertambah lagi jadi 10 persen HP. Empat puluh stack untuk Benecute. Ya empat puluh. Belum ada pengurangan teman-teman. Ingat. Satu poin dead 30 persen. Itu dia. Dan ini masih jauh banget sih. Kalau misalkan untuk menumbangkan kara dari Benecute. Dia pun masih punya flicker. Ya. Covernya JP. JP nya juga punya motivation roar. Dan Sanji. Jangan lupakan Sanji. Dia selalu hadir loh. Untuk di belakangnya. Kombo Sansan yang mengerikan ini. Bener-bener memukau banget. Untuk bisa menciptakan kombo. Dan Barik ada cover yang luar biasa. Mau dikejar lagi bahkan sama JP. Sabar JP. Tapi ini ya prof ya. Jujur ini mungkin ini adalah salah satu. Game yang gue liat dari tim Liquid PH. Yang mungkin dulunya Eko. Mereka poin killnya banyak banget. Ya. Biasanya yang gue liat ada objektif, 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 objektif. Tapi ini poin killnya oke. Objektifnya oke juga ini. Mungkin belajar dari pengalaman sebelumnya kali. Ketika mereka bertemu di upper bracket. Cefu Gaming suka banget untuk lifet. Wah di lombin yang ini sekarang. Minam Furija connect. Tadi karena dua play ada pertempuran. Kembali terjadi di daerah tengah. Sekitar nilai double kill. Sebenarnya di dapatkan oleh Benny Cutie. Hancurlah sudah. Walaupun ditambah beban kehidupan dari Sunfort. Tapi setidaknya mereka masih bisa menghancurkan barisan terdepan sampai belakang dari CFU. Semenjak adanya enam poin kill dari Benny Cutie. Dia sudah selesai dengan 60 stack dari Skypiercer. Lihat bagaimana instantnya waduh hilang seketika. Dengan adanya Roger. Yang sudah memiliki efek dari Skypiercer secara maximum stack. Sekarang siapapun yang berada dalam keadaan low HP. Termasuk Zihi. Jangan sampai terkena satu basic attack aja dari Benny Cutie. Karena akan hilang seketika dengan efek dari Skypiercer. Efek Lethality yang sangat-sangat mengancam. Semua hero-hero yang berada dalam keadaan low HP. Ini udah maximum stack. Ini udah terlalu snowballing sih. Ini masalahnya dia juga dari udah maximum stack. Sama surplus lagi satu poin kill lagi. Itu dia. Nambah lagi sekarang. Wah sakit banget di belakang PD. Tapi Benny Cutie masih berhasil mundur lagi di tempat yang berbeda. Waduh. Hampir saja Waduh berhasil ditangkap. Tapi Waduh masih berusaha untuk bisa kabur di tempat yang berbeda dan di bawah. Kita lihat saja final slasenya di atas. Kembali terjadi. Kembali dikeluarkan oleh Sanfone. Yang pertempuran kembali terus-terusan. Dilakukan oleh pembawa-pembawa. Dan tim LiquidPay membuat pergerakan yang dimiliki oleh Sing. Mau gak mau apakah dia akan bertahan di bawah. Atau dia harus pulang. Tapi sekarang sepertinya dia tidak boleh pulang. Oh oh. Bahkan BMI nya kayaknya bakal dibatalkan begitu saja. Bakal coba untuk di chasing oleh CarlTZ. Dan terbuka untuk melakukan endgame. Tapi OP mencoba untuk melawan 3 pemain sekaligus. Wah. Oke tidak kena OP nya. Masih berusaha connect tadi. Berusaha untuk bisa menggagalkan apa yang akan langsung diupayakan oleh pemain di tim LiquidPay. Tapi mereka sepertinya berhasil. Di bawah menit 10, 9 menit 31 detik. Selesai. Wow. Perfect game untuk Benny Cutie. Perfect snowballing juga. Tadam.